Buta warna merupakan kondisi saat mata mams tak bisa melihat warna dengan benar Misalnya, mams tidak bisa melihat warna hijau Jadi, apapun benda yang berwarna hijau akan terlihat dengan warna berbeda di mata mams Penderita buta warna mungkin tidak dapat melihat warna-warni bunga di kebun atau hijaunya pepohonan Lantas, apakah buta warna bisa menurun ke anak dan bagaimana penyakit ini terjadi? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Penyakit buta warna sebaiknya bukan penyakit yang perlu mams khawatirkan Melansir dari kompas, ada 250 juta penduduk di dunia yang memiliki kelainan buta warna Kebanyakan, penderitanya akan terbiasa dengan keadaan tersebut mams seiring dengan berjalannya waktu Namun, pada beberapa orang penyakit buta warna dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari Misalnya, penderita buta warna akan kesulitan membedakan warna makanan, obat-obatan, atau rambu lalu lintas Buta warna juga menyebabkan penderitanya memiliki pilihan karir yang terbatas Penyakit buta warna memang bisa diturunkan ke anak Melansir dari kompas, kebanyakan kasus buta warna yang ditemukan adalah kondisi genetik mams Itu artinya, penderita buta warna mendapatkan kondisi tersebut melalui keturunan keluarga Biasanya, buta warna sendiri kerap dialami oleh laki-laki mams Tapi, tidak menutup kemungkinan juga buta warna dialami oleh perempuan Penyakit buta warna ini umumnya diturunkan dari ibu ke anak laki-laki lho mams Hal ini disebabkan karena perempuan biasanya menjadi pembawa kelainan genetik tersebut Perempuan yang membawa memiliki kelainan genetik dan menurunkannya ke anak belum tentu mengalami buta warna ya mams Jadi, penyakit buta warna ini hanya diturunkan oleh ibu yang memiliki kelainan genetik ke anaknya kelak Untuk dads, yang mengalami buta warna ternyata hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa menurunkan penyakit ini kepada sang anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!